Bilangan Prima Artinya Bilangan Utama Nah, apa itu Bilangan Prima? Bilangan Prima adalah Bilangan Asli lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri Faktor Apalagi artinya itu? Nama lain dari faktor adalah Pembagi Faktor dari suatu bilangan X adalah bilangan yang jika membagi X, maka sisa pembagiannya adalah 0 Contoh Jika 6 dibagi 3, maka sisanya adalah 0 Jadi 3 adalah faktor dari 6 Jika 7 dibagi 3, maka sisanya adalah 1 Jadi 3 bukan faktor dari 7 Oke Nah, kembali ke Bilangan Prima Bilangan Prima yang paling kecil adalah? Ya 2 Karena 2 hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dua Berikut Bilangan Berapa Lagi yang Prima 3 Betul Karena 3 hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan tiga Berarti semua kelipatan dari dua, yaitu Bilangan Genap selain dua, bukan Bilangan Prima Mengapa? Karena selain memiliki faktor satu dan dirinya sendiri, ada faktor lain, yaitu dua Begitu juga, semua kelipatan tiga, selain tiga tentu saja, bukan Bilangan Prima Karena selain memiliki faktor satu dan dirinya sendiri, ada faktor lain, yaitu tiga Nah sekarang kita akan menentukan Bilangan-Bilangan Prima kurang dari seratus Caranya begini Kita tahu dua dan tiga adalah Bilangan Prima Sekarang buat kolom kelipatan enam Jadi, ditulis ke bawah Enam, dua belas, delapan belas, dua puluh empat, dan seterusnya Di samping kiri kolom ini, kita buat kolom kelipatan enam kurang satu Jadi, enam kurang satu sama dengan lima Dua belas kurang satu sama dengan sebelas Delapan belas kurang satu sama dengan tujuh belas, dan seterusnya Di samping kanannya, kita buat kolom kelipatan enam tambah satu Enam tambah satu sama dengan tujuh Dua belas tambah satu sama dengan tiga belas Delapan belas tambah satu sama dengan sembilan belas, dan seterusnya Kolom kelipatan enam ini hanya untuk memudahkan kita menentukan kolom yang di kiri dan kanannya Sekarang kolom kelipatan enam tidak lagi kita perlukan Jadi, kita hapus Kemudian, di kolom kiri dan kanan ini Hapus semua yang berakhir dengan lima Kecuali lima sendiri Jadi, di kolom kiri Kita hapus Tiga puluh lima Enam puluh lima Dan sembilan puluh lima Di kolom kanan, kita hapus Dua puluh lima Lima puluh lima Dan delapan puluh lima Selanjutnya, kita hapus semua kelipatan tujuh Kecuali tujuh sendiri Di kolom kiri, kita hapus Tujuh puluh tujuh Di kolom kanan, kita hapus Empat puluh sembilan Dan sembilan puluh satu Yang tersisa ini Bersama dengan dua dan tiga Adalah bilangan-bilangan prima yang kurang dari seratus Jadi, ada dua puluh lima bilangan prima yang kurang dari seratus Dua, tiga, lima, tujuh Sebelas, tiga belas, tujuh belas, sembilan belas Dua puluh tiga, dua puluh sembilan Tiga puluh satu, tiga puluh tujuh Empat puluh satu, empat puluh tiga, empat puluh tujuh Lima puluh tiga, lima puluh sembilan Enam puluh satu, enam puluh tujuh Tujuh puluh satu, tujuh puluh tiga, tujuh puluh sembilan Delapan puluh tiga, delapan puluh sembilan Dan sembilan puluh tujuh Kita lihat bahwa bilangan prima lebih besar tiga Adalah kelipatan enam kurang satu Atau kelipatan enam tambah satu Dengan kata lain, sebuah bilangan prima lebih besar tiga Pasti berbentuk enam N kurang satu atau enam N tambah satu Jadi sebuah bilangan lebih besar tiga yang bukan kelipatan enam kurang satu Atau kelipatan enam tambah satu Pasti bukan bilangan prima Tapi ingat, tidak semua kelipatan enam kurang satu Atau kelipatan enam tambah satu Adalah bilangan prima Kok bisa begitu? Coba lihat ini Kita tulis bilangan-bilangan asli dalam enam kolom Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Di baris berikutnya Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Dan seterusnya Kemudian Kita coret satu Semua kelipatan dua Yaitu bilangan genap Kecuali dua Bukan bilangan prima Karena memiliki dua sebagai faktor selain satu dan dirinya sendiri Bilangan-bilangan genap ada di kolom dua, kolom empat, dan kolom enam Jadi kita hapus kolom dua, kolom empat, dan kolom enam Kecuali bilangan dua sendiri Semua kelipatan tiga, kecuali tiga, juga bukan bilangan prima Karena memiliki faktor tiga, selain satu dan dirinya sendiri Kelipatan tiga ini ada di kolom tiga dan kolom enam Tapi karena kolom enam sudah dihapus Jadi kita tinggal menghapus kolom tiga, kecuali bilangan tiga sendiri Dua kolom yang tertinggal ini adalah Kolom pertama adalah kelipatan enam tambah satu Kolom kelima adalah kelipatan enam kurang satu Kita tinggal menukar posisi kedua kolom ini Demikianlah kita kembali ke dua kolom di bagian awal tadi Pembuktian formalnya adalah sebagai berikut Biarkan X bilangan prima lebih besar tiga Biarkan N bilangan asli yang sesuai Kita lihat per kasus Kasus satu Jika X sama dengan enam N, maka X memiliki faktor enam Jadi X bukan prima Kasus dua Jika X sama dengan enam N tambah dua, maka X akan memiliki faktor dua Jadi X bukan prima Kasus tiga Jika X sama dengan enam N tambah tiga, maka X akan memiliki faktor tiga Jadi X bukan prima Kasus empat Jika X sama dengan enam N tambah empat, maka X akan memiliki faktor dua Jadi X bukan prima Sehingga tersisa X sama dengan enam N tambah lima atau sama dengan enam N kurang satu Modulo enam Atau X sama dengan enam N tambah satu Jika X sama dengan enam N tambah matahari Jika X sama dengan enam N tambah atau jika Terima kasih.